Jawabannya sederhana Karena kita membandingkan diri kita dengan orang-orang lain Atau gak usah diri kita deh Kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman Sama-sama menggunakan dunia Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman Kalau mau ngebandingin Bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat Dan orang yang tidak beriman dengan dunia Dia dapat apa di dunia Kita dapat apa di akhirat Itu baru imbang perbandingannya Kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia Saya dapat apa di dunia Itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam Gak logis menurut iman Baru logis Kalau kita ngebandingin Eh dia orang misalnya riba Terus dia bisa beli aset sekian Saya gak riba Dapat apa nanti di akhirat Itu baru logis tuh menurut iman Cuman kalau kita hitung-hitungan Dia kok mengawali usahanya dengan cara riba Saya dengan cara yang lebih syari Kok dia dapat sekian aset saya Enggak Ini secara hitung-hitungannya aja Pertanyaannya udah salah Sehingga tidak ada jawaban Jadi kalau pertanyaannya udah salah Tidak ada jawaban Jawaban Makanya yang harus diperjelas dulu pertanyaannya Baru nanti ketemu jawabannya Saya mau sharing sebuah kisah nih Tentang Dua orang laki-laki Bani Israel Satu ahli surga Satu ahli neraka Yang satu mumin Yang satu kafir Yang kedua laki-laki ini juga Sempat dikisahkan oleh Allah Di dalam surat Al-Kahfi Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi Pada hari Jumat Bisa cek tuh Salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu Kisah dua laki-laki Bani Israel Yang satu kaya Yang satu miskin Yang satu kafir Yang satu mumin Ceritanya Dua orang laki-laki Bani Israel ini Sama-sama Allah karuniai rezeki Sebanyak 4.000 dinar Sekarang satu dinar itu kurang lebih Sekitar 2,5 juta Jadi ada 4.000 di dinar Lalu laki-laki kaya Laki-laki kafir Laki-laki yang tidak beriman Membeli sebuah rumah Yang sangat bagus Di puncak bukit Dengan view yang luar biasa Dengan harga 1.000 dinar Sehingga kemudian Dia datang kepada temannya yang mumin Dia bilang Hei yuk ke rumah saya Saya tunjukin rumah baru saya Datang nih Ke rumah baru Laki-laki yang tidak beriman Pas ngeliat dari gerbangnya Luar biasa Tamannya luas Ada rusanya Ada kijangnya Ada marmutnya Ada segala macemnya Ada onta Ada kuda Lengkap aja tuh Ini rumah Toko berbinatang ya Pokoknya rumahnya Keren aja Terus Laki-laki beriman Nanya Ini rumah baru Ya Berapa kamu belinya Seribu dinar Seribu dinar Bagus kan Bagus 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 Ya udah Kamu beli Seribu dinar Ini rumah kayak gini Banyak nih Masih dijual Akhirnya Laki-laki Mumin ini pulang Malam harinya Dia sholat Kemudian dia berdoa Ya Allah Sahabat saya Sudah membeli Sebuah rumah yang besar Rumah yang bagus Dengan harga Seribu dinar Maka besok Saya ingin membeli Itu di surga Dengan cara Bersedekah Seribu dinar Maka berikanlah Untuk saya rumah Yang lebih bagus Di surgamu Ya Allah Dia sedekah Seribu dinar Lalu Besoknya ketemu Sama temannya Yang tidak beriman Nanya Udah beli rumah Udah Dimana Gak dekat dengan rumah saya Jauh kata dia Dimana itu Di surga Caranya gimana Sedekah Wah Kamu mah orangnya Fanatik lah Istilahnya So-soleh lah Apalah segala macam Pak Haji Diledekin aja tuh Diledekin Diledekin Tau lah Yang udah hijrah Kan gitu ya Suka ada istilah-istilah Ngedekin ya Udah hijrah Anak masjid Apa istilah-istilahnya Diledekin Gara-gara Dia bersedekah Seribu dinar Sebagai ganti Temannya Yang membeli Seribu dinar Itu bisa beli rumah Yang besar Diledekin Terus Setelah berlalu Sekian lama Kemudian Laki-laki yang pertama ini Yang tadi tidak beriman Nikah Istrinya tuh Cantiknya luar biasa Usianya ABG Cantik Setelah selesai Dia Lamar Nikah Pas hari pernikahan Ngundang temannya yang beriman Eh datang ya ke acara Pernikahan saya Acaranya tuh Weddingnya itu ada IO-nya IO terkenal Paling terkenal disitu IO Bani Israel Paling Jadi Wedding Apa bukan IO ya Wedding Organisernya Bani Israel Kan orang Bani Israel mah Orang yang Hudi ini Kalau bikin acara Luar biasa ya Kayak mereka bikin Tomorrowland Segala macam kan Jadi bikin lah Wedding Organisernya ini Bikin acara wedding Yang luar biasa Menghabiskan berapa Kalau sekarang mungkin Di TV-TV tuh Suka diumumin Biaya weddingnya itu Berapa miliar Kan suka gitu tuh Nah dia ngumumin Atau kalau nggak Dia ngumumin pun Orang-orang bilang Tahu nggak itu acaranya Habis berapa Seribu dinar Habis seribu Dinar Dia nanya Ini emang habis seribu dinar Ya Maharnya seribu dinar Mahar si cewek Cantik Cewek paling cantik Di kota itu aja Tidak ada lagi cowok Kecuali pernah Suka sama cewek Tapi dia dapat Gara-gara punya uang Seribu Dinar Saya pernah guna Nama istri saya Nanti kalau Anak kita nikah Maharnya nggak usah Mahal-mahal Dua miliar aja Satu miliar buat dia Satu miliar buat bapaknya Seribu dinar Udah gitu dia pulang Nih orang beriman Malamnya dia tahajud Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Teman saya udah nikah Nah saya emang masih gini aja Tuh ya Ini pedoman buat teman-teman ya Kalau ada yang ngasih kartu undangan Tanya Maharnya berapa Maharnya 10 juta Waduh Saya Pas nih 10 juta Bilang ke Allah Ya Allah Sama kayak dia Saudara saya Teman saya sudah Udah menikah Dengan mahar seribu dinar Dan saya masih punya Saya ingin melamar Bidadari di surga Dengan seribu dinar Nikahkanlah saya Dengan bidadari Paling cantik di surga Ya Allah Ini seribu dinarnya Sedekah seribu dinar Temannya punya anak Ceritanya Pas lagi reuni SMP gitu ya Lagi reunian Tanya Eh kok masih sendiri aja Enggak Enggak sendiri Cuma gak dibawa Cie True track Menjawab pertanyaan yang Nyelekit tadi Loh kok kamu sendiri Enggak ditemenin Nama si dia Enggak lagi Enggak enak badan Enggak Enggak dibawa Katanya Loh kok Enggak dibawa Soalnya masih di surga Cie Udah aja Oh di surga Gimana caranya Sedekah seribu dinar Wah loh Benerannya Keterlaluan loh Dah habis-habisan Dibully Dibully habis-habisan Gara-gara Dia gak melamar Cewek dengan seribu dinar Malah pakai sedekah Untuk melamar Benda dari Hurul Ain Baca surat Ar-Rahman Paragraf terakhir Tentang Hurul Ain Gak ada manusia yang Kayak gitu Cewek yang matanya Besar Tapi sayu Matanya besar Tapi sayu Kalau mata saya kecil Matanya besar tuh Orang sekarang kan banyak Pengen mata besar Sampai di edit dulu Di B Berapa tuh Aplikasi Di foto ras lah Apalah Di edit Supaya matanya Disopek dikit Bagian ininya Jadi besar Gitu ya Dikasih eyeshadow Dikasih Apa Segala macem Supaya matanya besar Kenapa Mata besar itu Simbol dari Kecantikan Kecantikan Makanya Bidadari itu Bahasa Arabnya Hurul Ain Yang matanya besar Belum pernah disentuh Disentuh doang loh ya Bukan yang lain Cuma disentuh aja Belum pernah oleh Manusia dan Jin Murni Asli Asli Original Belum pernah di Lihat oleh siapapun Benar-benar tersimpan Kan Nahunnel Yakutual Marjan Seolah-olah mereka itu adalah Yakutual Marjan Mutiara yang wangi Udah mutiara Wangi pula Yakutual Marjan Bukan Yakut yang diminum Sehari Yakut beneran Ditambah lagi Nanti di ayat yang lain Fihinna khairatun hisan Perempuan yang khairat Khairat itu artinya Banyak anak Subur Dan di surga itu Orang berkeluarga Dan beranak pinak Sehingga Seseorang ketika Pengen punya anak Langsung punya anak Tidak perlu Sembilan bulan hamil Dan gak perlu juga Sesar Udah aja lahir Lahir dengan Cara yang Allah Ciptakan Sangat indah Tidak perlu ada Wahnan ala wahnin Tidak ada kepayahan Demi kepayahan Lahir anak Dan anaknya bisa pesen Request Ya Allah Saya pengen anak laki-laki Tapi modelnya Gini-gini Nah bisa Kalau di dunia kan Gak bisa request Terima aja Padanya ya Oh gini Ternyata gak mirip Cuma di dunia Di dunia Di akhiran mah Bisa request Segalanya sesuatu juga Bisa Bisa request Udah aja kayak gitu Hurulain Sehingga dia tahu Gimanapun Cewek ini cantik Tidak pernah bisa Mengalahkan Satu hurulain Seandainya Jemari Hurulain Jari kelingking doang Dikeluarin dari surga Ke dunia Maka cahaya matahari Akan tertutup oleh Cahaya jari kelingkingnya Hurulain Kalau hurulain Sempat keluar dari surga Jatuh ke bumi Kau bidadari Jatuh dari langit Gitu kan ya Nah jatuh tuh ke bumi Beneran Maka Nafasnya Satu kali dia bernafas Semua manusia akan mati Karena Tergila-gila Kepada dia Harumnya Nafas Hurul Gak usah dibayangin Ntar makin gak bisa tidur Sekedar ilustrasi doang nih Akhirnya dia Lamar tuh hurulain Dengan sedekah seribu Dinar Udah aja sih kayak gitu Dan dia merasa Alhamdulillah Saya lebih beruntung dari dia Saya lebih beruntung dari dia Gitu matematika mu'min Baru setelah beberapa tahun Teman yang pertama tadi Yang tidak beriman Beli kebun Kebun yang sangat luas Lalu ngajak lagi Teman yang beriman Eh Yuk ke kebun saya Hah Kamu udah punya kebun Udah Datang aja Kamu tau gak ini kebun Saya beli berapa Dua ribu dinar Kebun korma Yang sangat luas Yang di dalamnya ada Mata airnya sendiri Yang tidak Seolah-olah tidak ada batas Ketika kita memandangnya Terus sepanjang mata memandang Kebun korma yang rindang Dua ribu dinar Lalu laki-laki ini pulang lagi Ya Allah Izinkan saya membeli Kebun-kebun surgamu Dengan dua ribu dinar Karena saudara saya itu Udah membeli kerbun di dunia Sedekah lagi dua ribu dinar Terus kayak gitu Sampai mereka tua Yang satu meninggal Dalam keadaan kaya raya Tapi kafir Yang satu lagi Meninggal dalam keadaan miskin Tapi beriman Siapa yang lebih beruntung Tergantung matematika Yang dipakai Kalau matematikanya Materi duniawi Pasti orang yang pertama Yang tidak beriman Lebih beruntung Bisa menikmati dunia Habis-habisan Sampai hari tuanya Tapi kalau matematikanya Matematika mu'min Rabbani Maka pasti yang kedua Lebih beruntung Dari yang pertama Nanti setelah mereka meninggal Ini ceritanya panjang sekali Dan kemudian jadi Salah satu tafsir Dari Al-Quran Surah Das Sofan Yang nanti kita baca Di akhirat Kalau teman-teman Tahu kalau kita baca Tafsir itu Ternyata ya Di surga Surga itu Punya jendela Kayak rumah Punya jendela Cuman saya gak tahu Seperti apa bentuk Jendelanya Karena surga itu Kata Nabi Yang gak pernah Dilihat oleh mata Yang gak pernah Didengar oleh Telinga Yang gak pernah Dibayangkan oleh Imajinasi manusia Yang jelas Ada jendela itu Di surga Nah jendela ini Apa Jendela ini Dipakai untuk Mengintip ke neraka Jadi nanti Kalau ada Kisah-kisah Penduduk surga Menyelamatkan Orang-orang di neraka Itu lewat jendela itu Kalau ada cerita Penduduk surga Dan penduduk neraka Berdialog Itu lewat jendela itu Bukan keluar dulu Sama-sama keluar Terus ada ruangan Khusus dialog Gitu gak Atau pakai Misalnya Skype gitu ya Nelfon neraka Pakai Skype Lagi disiksa Aduh ada yang nelfon Ntar dulu Kan gak ada yang gitu ya Ini mah Pakai jendela Jadi jangan pakai Imajinasi Teknologi yang sekarang Gak ada Skype Gak ada Whatsapp call Video call gitu Gak ada line Yang ada Lewat jendela Begitu dia Melihat ke jendela Dia langsung Allah berikan Dimensi Melihat neraka Langsung Allah Kasih ruang Untuk bisa melihat Neraka Di neraka itu Dia akan bertanya Kepada malaikat neraka Ngasih kayak kertas gitu Tolong cariin yang namanya ini Cariin Oh iya Ini masih gak kenal Kayaknya di surga Memang siapa? Ananataki Penduduk apa Malaikat neraka Maha gak kenal Amin Amin ini Natuh Mudah-mudahan Semua kita Tidak dikenal Di neraka Di neraka Dikenal di surga Insya Allah Kalau ini mah Gak boleh Ini serius nih Udah aja Ngasih nama gitu ya Kemalaikat penjaga neraka Kenal nama ini gak Bentar dulu Naya yang lain Eh Kenal nama ini gak Wah ada tuh Yang di pojok sana tuh Lagi di abis-abisin Nama malaikat Mudah Mudah Malaikat yang gitu Bawain sini gitu Pas dibawain Ternyata itu adalah Laki-laki tadi Yang di dunia Saling bersaing dalam Memperkaya diri Satu memperkaya diri di dunia Yang satu lagi Memperkaya diri di akhiran Eh bro Gimana nasib lo sekarang? Waduh Saya sekarang disiksa Segala macam Dia ngaku Kesalahannya Loh Kamu gimana? Dulu kamu katanya beli Rumah di surga Terus nikah di surga Terus beli Kemudian sudah dapat Wah bukan dapat lagi Ternyata seribu dinar itu Bukan satu istana loh bro Satu dinar itu Sekian ribu istana Sekarang saya seribu dinar Bayangin aja Hah? Gitu Makin sakit Makin sakit kan ya Makin Ngelansa Makin stres Udah di neraka Stres pula Stroke lagi Kena Kejang-kejang gitu Enggak di neraka Kejang-kejang aja Enggak enak Stroke enggak enak Apalagi udah strokenya di neraka Kan lebih enggak enak tuh Orang kena penyakit jantung di dunia Enggak enak Ini penyakit jantungnya di neraka Di neraka Lebih enggak enak lagi Ini mah Imajinasi saya Sesuai dengan Di Al-Quran Surat Asofat Dialog antara penduduk surga Dan penduduk neraka Inilah teman-teman Matematika Untuk mengukur Siapa lebih beruntung Sehingga kita tidak perlu bertanya Kenapa? Why? Saya udah hijrah Kok makin susah hidup saya Dunia itu Akhiran enggak Kalau kita mengukur Amal kita hanya dengan dunia Kita bakal sering kecewa Karena Allah Tidak menilai dunia ini Bahkan lebih ringan Daripada sebelah sayap nyamuk Seandainya kata Nabi Di dunia ini Di mata Allah Ada harganya Pasti Allah Enggak mau ngasih dunia Kepada orang yang tidak beriman Enggak mau Berhubung dunia ini Tidak ada nilainya Allah kasihlah kepada orang Yang tidak beriman Sedangkan yang bernilai Allah simpan Untuk orang yang beriman Dan sabar Pakai kacamata Rabbani Cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika kita hijrah Kita minta tolong Kepada Allah Urusan dunia Tetapi kita yakin Kalau kita istiqamah Ikhlas Maka di akhirat Wama indallahi khair Itu harus jadi mantra Yang kita ulang-ulang Kalau teman-teman Lagi cemburu Dengan dunia seseorang Bilang Wama indallahi khair Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Sudah tidak jadi cemburu Saya pakai itu Sebagai terapi Buat diri saya sendiri Kalau saya lagi Ada rasa Kepengen Apa yang orang punya Ada rasa iri Ada rasa cemburu Ada rasa Merasa orang lain Lebih beruntung dari kita Saya selalu pakai mantra Wama indallahi khair Wama indallahi khair Wama indallahi khair Sehingga hilanglah rasa cemburu itu Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Apa yang ada di sisi Allah Lebih Akhirat Lebih baik Dan lebih ke Kekal Itu aja yang kita Ulang-ulang mantra Wama indallahi khair Sudah aja senyum Kita yang istiqomah Gini-gini aja Orang lain yang tidak istiqomah Yang sudah melenceng Jadi gitu Yaudah Apa yang di sisi Allah Lebih baik Ada yang gara-gara Misalnya Dukun bertindak Jadi nikah Kita bertindak sendiri Nggak nikah-nikah Misalnya ya Yaudah aja Wama indallahi khair Dan apa yang ada di sisi Allah itu Bukan hanya akhirat Tetapi juga dunia Cuman Allah tidak memberikannya Dalam waktu yang segera Kepada mu'min Karena Allah ingin melihat dulu Ketabahan Kesabaran Dan keistikomahan kita Matematika itu Coba kita pakai dalam hidup Kayak saya pernah Dulu banget Awal-awal saya di Bandung Masih seneng Usaha-usaha gitu Sebelum ada dakwah Kan pertama saya masuk ke Bandung Bukan berdakwah Lama-lama setelah Lelah berusaha Akhirnya berdakwah Karena nggak mendapatkan Kebahagiaan Hanya dengan Harta Kan dulu saya Pernah usaha Bisnis pulsa Yang saya pernah cerita Ada 60 cabang pulsa Saya di Bandung Terus naik lagi Bisnis jual Beli mobil bekas Beli Jual Beli Jual Terus Terakhir Pernah main property Walaupun nggak sampai punya Cluster Sampai punya Perumahan Tapi Satu dua property Beli Jual lagi Perbaiki Jual Dan segala macam Waktu itu Saya sempat Hampir kegoda Sama temen saya Yang beli Beberapa Aset Ruko Di daerah Antapani Dulu Antapani Nggak seperti sekarang Masih murah-murah Rukonya Dan kan cepat banget Perkembangan Antapani Dia beli Satu ruko Diantapani Dengan DP Lalu dia Cicil Nah Cicilannya ini Dibayar oleh Yang kontrak Kebetulan ruko dia Dikontrak oleh Warung Padang Sehingga Dia paling nambah-nambah Dikit lah Walaupun yang nggak bisa Utuh Tapi dia nambah-nambah Dikit Ini udah aja Udah Nanti ceritanya Next Insya Allah Habis Salat Isya Barakallah Bismillahirrahmanirrahim Tadi sampai dimana Teman-teman Oh ya Antapani ya Sampai Antapani Nah Waktu itu Nggak ada bahasa-bahasa Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Kita lanjutkan Sampai di Antapani Jadi Teman saya tuh Ada yang Investasi Dengan Beli Salah satu ruko Di Antapani Dengan cara Nyicil DP Terus yang bayar Cicilannya itu adalah Yang kontrak Kalau nggak mutubun Dia tambahin sedikit lah Paling tambahin 500 ribu Sebulan Setelah Kurang lebih 3 tahun Akhirnya Itu udah lunas Dia bisa ngedpein Lagi yang baru Setelah sekitar 5 tahun berjalan Saya ketemu lagi Apa dia Dia bilang Ini semuanya Udah ruko saya nih Udah ada sekitar 6 ruko Yang dia punya Dan setengahnya Dipakai sama Alfamat Sisanya dipakai Ada warung padang Ada apa disitu Sehingga Dengan cara dia Dia bisa cepat berkembang Saya di awal Menganggap diri saya Agak-agak idealis Anggapan pertama Aduh Saya nih kayaknya Terlalu idealis Kelihah Mulai galau kan Mulai tidak istiqomah Jangan-jangan Saya terlalu kaku nih Dalam agama Lagi nyari-nyari Dalil mana nih Yang membolehkan Gitu kan ya Biasalah Apalagi ustaz kan Bisa ngotong hati Gitu kan Sampai bisa menemukan Dalil boleh Tapi nggak nemu Akhirnya Yang bisa menguatkan Hati apa Apa yang ada Di sisi Allah Lebih baik Kalau mau kayak gitu Mungkin sekarang Saya udah punya juga Beberapa Ruko Tapi karena Nggak bisa Dengan cara seperti itu Akhirnya ya Punya Itu-itu aja Dan tidak berkembang Secara duniawi Tetapi saya yakin Mudah-mudahan Dengan itu Kita Berinvestasi Di akhirat Makanya Ini matematika Harus jadi Pola fikir kita Harus jadi Mindset Persepsi kita Dalam Hitung-hitungan Amal Sehingga ketika Kita Belajar Islam Mulai bertawabat Mulai berhijrah Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Seolah-olah Lebih memanjakan Orang lain Yang belum berhijrah Yang belum bertawabat Daripada kita Dengan dunia Katakan Apa yang ada Di sisi Allah Lebih baik Katakan bahwa Akhirat lebih baik Dan lebih kekal Katakan Dan akhirat itu Lebih baik bagimu Daripada dunia Ini yang memotivasi kita Untuk bisa istiqomah Sehingga kita tidak Ngerasa Dicurangin Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Melihat Balasan Akhirat itu Lebih baik Daripada Ngebalas di dunia Sehingga Allah Kalau sayang Kepada seorang hamba Allah menyediakan Akhirat lebih besar Daripada dunia Untuk dia Seandainya Dunia itu Adalah Bentuk Kasih sayang Allah Maka Allah Sudah memberikan Kekayaan dunia Kepada semua Nabi yang Allah Cintai Tapi Nabi yang kaya Itu sedikit Rata-rata Nabi itu Susah hidupnya Apalagi setelah Menjadi Nabi Nabi Muhammad Sebelum menjadi Nabi Hidupnya Luar biasa kan 40 tahun pertama Terutama 15 tahun Pertama setelah Menikah dengan Khadijah Gimana kehidupan Nabi Muhammad Segalanya ada Khadijah itu Orang yang paling kaya Perempuan paling kaya Di Mekah Menikah dengan Nabi Muhammad Yang pinter dalam Berdagang Gak pernah Nabi Rugi dalam berdagang Jujur Tapi untung Sehingga selama 15 tahun Nabi mau traveling Traveling kemana saja bisa Traveling Traveling ke Syam Bisa Traveling ke Yaman Bisa Syam dan Yaman itu Jarak yang cukup jauh Mau ngapain aja Bisa Punya ternak yang sangat banyak Punya kebun kurma Yang luas sekali Dan segala macam Rumahnya rumah terbaik Di kota Mekah Hidup selama 15 tahun Dalam kenikmatan Begitu jadi Nabi Langsung Kayak terjun payung Cepat sekali Sampai akhirnya Khadijah wafat Ketika Nabi masih di Mekah Dalam keadaan Hampir tidak punya Warisan apa-apa Jadi kurang dari 13 tahun Jatuh miskin Fakir Sampai ketika Hijrah ke Madinah Aisyah curhat Apa kata Aisyah Di rumah Rasulullah itu Lebih dari Satu bulan Tidak ada Asap di dapur Dalam keadaan Logikanya Nabi benar Dalam menggunakan Logika hitung-hitungannya Nabi tahu Matematikanya Sehingga Nabi Tidak pernah mengeluh Ke Allah Kok saya sejak Jadi Nabi Jadi susah Katanya Saya kekasih Allah Kok saya diperlakukan Kayak gini Tidak pernah Nabi ngomong Kayak gitu Kalau Nabi aja Kekasih Allah Malah jadi susah Gara-gara jadi Kekasih Allah Secara duniawi Tidak pernah mengeluh Terus siapa Kita mau mengeluh Dan menuduh Allah Dengan tuduhan-tuduhan Yang tidak benar Apakah kita Merasa bahwa Setelah kita Berhijrah Allah harus memberikan Kepada kita Dunia yang di mata Allah tidak ada nilainya Berarti kita Meminta kepada Allah sesuatu Yang tidak baik Dan membuang Sesuatu yang baik Itulah Yang dulu Pernah Dinasihatkan oleh Musa kepada Bani Israel Di dalam surat Al-Baqarah Coba teman-teman Lihat di Surat Al-Baqarah itu Ayat 61 A'udhu A'udhu Apa yang terjadi? Ketika orang-orang Bani Israel Hijrah Ke Palestina Lalu mereka Mengeluh di Palestina Karena setelah Mereka hijrah Hidup mereka Tidak menjadi Lebih baik Secara duniawi Perasaan Kata Bani Israel Sama aja deh Sejak kita hijrah Sejak kita masuk Agama Yahudi Sejak engkau datang Musa Nasib kami Sama aja nih Sebelum kamu datang Dan setelah kamu datang Nasib kami tetap Sama susah Ini logika Bani Israel Makanya Bani Israel itu Yang kufur Kepada Allah Karena pakai Logika ini Logika 2 tambah 2 4 Itu logika Bani Israel Kalau dalam urusan Agama Beda kalau dalam urusan Matematika Jangan bilang Dek 2 tambah 2 Berapa 4 Bani Israel Jangan Itu mah Matematika Kalau dalam urusan Agama Itu logika Bani Israel Mereka selalu Menghitung-hitung itu Dengan logika Matematika duniawi 2 tambah 2 4 Sehingga mereka Selalu mengeluh Ya Musa Sama saja Nasib kami Engkau datang Dan engkau tidak Datang dulu Sama-sama susah Terus apa baiknya Dengan kedatangan Wahai Musa Mereka menghitung Kebaikan itu Hanya dari sisi materi Padahal Kedatangan Musa Telah mengeluarkan Mereka dari Perbudakan Kalau mau dihitung Lebih jujur Bahkan di urusan dunia Kedua Dengan kedatangan Musa Mereka akhirnya Diselamatkan Dari Kejahatan Dan kekejaman Firaun Yang membunuh Anak laki-laki mereka Dan memperbudak Anak perempuan Apakah mereka lupa Tidakkah kalian Berfikir Wahai Bani Israel Ditambah lagi Dengan Janji Allah Untuk Bani Israel Allah bukakan Langit dan bumi Untuk Bani Israel Bayangin Bani Israel Lagi hijrah nih Dari Mesir Ke Palestina Di tengah jalan Haus Musa Haus Haus Nadu Hashtag semuanya Viral Haus Bani Israel Hashtagnya Haus Akhirnya Nabi Musa Berdoa kepada Allah Ya Allah Beri mereka air Keluar lah mata air Satu untuk Bani Israel Yang ada 12 suku Eh berapa 12 gitu Lupa ya Ya gitu deh Oh ini nih Ya 12 12 suku Pakai satu mata air Udah gitu Karena Bani Israel Ini orangnya Nggak bisa teratur Hidupnya Suka Nggak bisa ngantri Nggak bisa teratur Nggak sabaran Pokoknya Tamak aja Begitu keluar Satu mata air Mereka ada 12 suku Berantem Eh ini Gua duluan nih Siapa lo Rame aja Antara Bani Israel Cuma bahasanya Saya nggak ngerti Ibrani Bukan siapa lo Udah aja gitu Rame Sesama Bani Israel Akhirnya Mereka ngeluh lagi Musa Masa sih Satu mata air Ini rebutan nih Daripada kita nanti Rame Daripada putus Satu rahim Doain dong Minta 12 mata air Nabi Musa berdoa lagi Akhirnya keluar 12 mata air Dimanja banget sama Allah Udah keluar 12 mata air Mereka minum Jalan lagi Musa Dari kemarin Kita makannya Perasaan roti wahi Nggak ada daging gitu Musa Nggak ada daging Ini kayaknya nih Buffenya Nggak internasional nih Asian food gitu Nasi gitu ya Saya pengen sekali-kali dong Musa cari yang buffet Yang internasional food gitu Akhirnya Allah kasih Manawasal Manawasal Allah kasih burung Burung datang sendiri Untuk disembeli Datang tuh burung terbang Depan Bani Israel Nunduk langsung gini Nggak Coba Burung Bani Israel Coba ada nggak burung Kayak gitu sekarang Bebek gitu ya Pak Hari ini kita masak bebek Oh boleh-boleh Bebek Datang sih Di bebek teh Yam Ya itu ayam datang Nggak ada kan sekarang kan ya Allah tundukkan burung Yang liar Kepada Bani Israel Datang untuk disembeli Disembeli langsung dibakar Terus makan Kemudian keluar lagi Makanan-makanan luar biasa Datang dari langit Seperti datang kepada Mariam Alaihissalam Masih ngeluh juga Terus jalan lagi Musa Harudang Panas Datang Awan Menaungi Bani Israel Mana ada manusia Bangsa di muka bumi ini Selain para nabi Yang dinaungi awan Sepanjang perjalanan coba Kecuali Bani Israel Dan orang-orang muderan Yang pakai kendaraan Udah tertutup ya Kalau dulu mah Bani Israel kemana mereka pergi Awan ngikutin Wan Ke sana ya 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 Kata Awan saya Bukan si Iwan Awan Udah aja jalan Bani Israel mana Kadang-kadang suka iseng Nih lihat ya Awannya nih Ikutin kita nggak ya Lari ya Lari Awannya ikut lari Namanya Bani Israel Iseng Tapi Allah masih diakal-akalin Sama mereka kan Yang pernah saya cerita Disuruh bayar zakat Mereka katakan Kami mah zakat 2,5% Itu orang pelit lah Kalau zakat mah Nggak usah tanggung-tanggung 2,5% 10% Kan Islam 2,5% Nasrani 10% Bani Israel 100% Hah Sampai Musa aja kaget 100% Benar gitu seri aja 100% Wah Musa 100% ya Kami berani memberikan Zakat 100% Caranya gimana Dikumpulin semua gandumnya Dilempar ke langit Terus dia bilang Ya Allah ambil sesuatu kamu Yang jatuh ke bumi Itulah hak saya Itulah Bani Lempar semuanya Gandum, roti Segala macam Korma Dilempar ke langit Ya Allah ambil Ambil Sesukamu ya Allah Yang jatuh ke bumi Berarti engkau Ridho untuk saya Mana ada yang nyangkut Di tengah Antara laki dan bumi Pasti semuanya Jatuh ke bumi Oh berarti Allah Nggak memerlukan itu Ya udah untuk kita aja Yang penting kan Kita udah niat nih 100% Tapi Allah Nggak mau nerima Ya udah Itu akal-akalan Bani Israel Makanya mereka ngeluh Ya Musa Di Palestina itu Tidak ada sayur mayur Kami kangen makanan-makanan Di Mesir Kalau teman-teman Tahu Mesir itu Sebetulnya Nggak tandus-tandus amat Mesir itu ada bagian Yang salju Jadi kalau mau Ngerasain Eropa Bisa ke bagian itu Ada yang bagian Yang benar-benar Padang pasir Ada yang bagian Yang subur Luar biasa Nah sampai Mereka kangen dengan Sayur-sayuran Mesir Kangen dengan Bayam Kalau di kita Kangen dengan Singkong Kangen dengan Jangkol Ya Pernah kangen jengkol Karena nggak pernah Keluar Bandung Kalau keluar Bandung Pasti kangen jengkol Misalnya umroh gitu ya Ada Restoran Indonesia Mal ada jengkol Di Mekah Kalau tanya orang Arab Jengkol Jengkol Bahasa Arabnya tidak ada Jengkol Soalnya bahasa Arabnya Tidak ada Jengkol Mahada Kata orang Arab Jengkol Jeng Aroma Aroma Raiha Intinya orang Bani Israel Kangen dengan Makanan Mesir Terus apa kata Nabi Musa Apakah kalian Meminta Untuk menukar Sesuatu yang buruk Dengan sesuatu yang lebih baik Maksudnya apa Kenapa kalian Ingin dibayar oleh Allah Dengan dunia Ketika kalian beriman Kalau Bani Israel itu Kalau beriman Hitung-hitungan banget Habis beriman Harus riskinya berlimpah Habis beriman Harus terbebas Dari segala masalah Habis beriman Harus dimanjain Banget dunianya Itu pola fikir Bani Israel Sedangkan para Nabi Dan orang-orang yang beriman Nggak kayak gitu Cara berfikirnya Setelah beriman Allah uji Maka mereka mengatakan Ini untuk melihat Apakah saya jujur Dalam iman atau munafik Seperti kata Bilal Ketika Bilal Beriman Dengan kadarullah Dia ketahuan imannya Oleh Tuhannya Umayyah bin Khalaf Lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf Setelah disiksa Berhari-hari Umayyah ngomong gini Bilal Mana Tuhan kamu Coba lihat tuh Kamu disiksa-siksa Tuhan kamu Nggak pernah ngebelain kamu Muhammad juga Nggak pernah ngebelain kamu Jadi kamu tuh sebetulnya Kasian Tinggal sendiri Nggak pernah dibelain oleh Siapa-siapa Kalau nggak saya Nyelamatin kamu Kamu akan celaka Wahai Bilal Apa kata Bilal Ya Umayyah Udah nggak bilang lagi Tuhan Dia mah udah beriman Nggak ngomong lagi Tuhan Nggak ngomong lagi gitu Kalau saya Diuji Atau disiksa Karena keimanan saya Itu berarti Allah Ingin melihat Kesabaran saya Maka kalian akan melihat Sabar saya Lebih kuat daripada Sabarnya orang Arab Karena orang Arab Maka itu terkenal dengan Keteguhan dan kesabarannya Saya akan lebih sabar Daripada laki-laki Arab Dan akan lebih kuat Daripada Gunung Bila tahu itu Jadi bukan Ya juga ya Umayyah Udah deh balik lagi aja Kayak dulu Nggak Bila Umayyah Nggak ngomong kayak gitu Kan orang suka pundung gitu ya Pundung Visabilil Visabilil Baru hijrah Allah kasih ujian Pundung Aduh Sama aja Udah hijrah Nggak hijrah Tetap aja Nggak bisa dapat jodoh Nah gitu kan Akhirnya Udah lah Sekalian kayak dulu aja Aduh sama aja Ternyata udah rajin ngaji Belum kelihatan juga Ke atas Masih aja Nggak ada yang Kecantol Misalnya kan ya Aduh udah rajin Apa Udah Pindah kerjaan Tetap aja Belum dapat kerjaan yang lebih baik Kata Allah Jawabannya Allah berikan itu Setelah Allah Lihat kesabaran kita Kalau Allah Belum melihat kesabaran kita Allah Nggak akan kasih Apa yang Allah janjikan Karena Bukan hanya taubat Tetapi sabar Itu satu paket Takwa itu At-ta'ah Was-sober Itulah takwa Taat dan sabar Itulah takwa Siapa yang taat Lalu sabar Baru Allah Janjikan Itu semua Tapi tidak sabar Pundung tadi Maka Allah Tidak punya janji Apapun dengan dia Ini logika Yang dipakai oleh Allah Hitung-hitungan Matematikanya Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita Tidak kecewa Sampai jumpa Sampai jumpa